Sepat dibahas itu juga dengan beliau, Pak? Dia sangat mendukung apa yang dilakukan oleh penggunaan Sopo. Kita penekatan terus, kita keluar. Tapi masih mempercayakan bahwa pemerintah Indonesia bisa membebaskan dalam keadaan soal? Iya, hanya kan mereka dari pihak OPM-nya itu apakah mau ke pihak kita atau mau langsung ke pihak dari jalan sendiri. Kalau kita sih ya, nanti kan membebaskan, kemananya silahkan aja. Tapi pemerintah sudah mulai membuka dialog nggak sih, Pak? Agar bisa segera? Bukan dialog sama dia. Lewat keluarga juga ya? Iya, pd. bupati, keluarganya. Terakhir kabarnya gimana, Pak? Iya, kita terus koordinasi. Kalau bagus sih secepatnya bisa. Pak, berarti TNI masih di jabatan, disiput aturan lama ya, Pak? Memangkan para jabatan ini. Sekarang contoh masalah ketahanan, Pak. Tetap melibatkan TNI. Ya kan stunting tetap melibatkan TNI. Ya kan BNPB tetap melibatkan TNI dalam peranganan perbantuan kepada masyarakat. Dari berbagai masalah itu kan, apakah perlu, ini ada di pementerian-pementerian itu. Tujuannya kan untuk membantu masyarakat. Jadi artinya akan memperlebar ya, Pak? Karena kan kalau dalam undang-undang TNI itu hanya di 10 lembaga. Apakah akan ditambah? Ya nanti sudah, akan dibahas lebih lagi. Kita baru asyarakat. Tapi yang tadi saya sampaikan tadi, setiap permasalahan kan pasti TNI, 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 A. Termasuk penyaluran kertas suara kan juga membutuhkan bantuan dari TNI kemarin ya? Kita tukungan logistik ke wilayah-wilayah terpencil untuk menggunakan fasilitas TNI. Padahal di dalam MUI-nya tidak ada. Tetapi pada pelaksananya tetap mereka, KPU, meminta bantuan kepada saya, Ketua KPU. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.